Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi linier pada mata kuliah aljabar linier maupun matriks dan ruang vektor. Pertama akan kita bahas materi tentang definisi dan contoh transformasi linier. Suatu fungsi yang memetakan suatu vektor di ruang vektor V ke ruang vektor W dinotasikan dengan T.2V anak panah ke W disebut transformasi linier jika untuk setiap U dan V elemen V berlaku T U plus V sama dengan T U plus T V dan T K U sama dengan K T U dengan K elemen skala. Ini pertama, kemarin sebenarnya kita sudah belajar ruang hasil kali dalam. Hasil kali dalam. Kalau hasil kali dalam itu kita membawa dari ruang vektor V ke bilangan real. Kan kemarin hasil kali dalam. Nah tapi kalau transformasi linier ini dia membawa dari suatu ruang vektor ke ruang vektor yang lainnya. Nah itu jadi bedanya. Hasil kali dalam itu membawa dari ruang vektor ke real. Kalau transformasi linier membawa dari suatu ruang vektor ke ruang vektor yang lainnya. Nah apakah setiap fungsi, sembarang fungsi dia merupakan transformasi linier? Tidak. Dia harus memenuhi dua buah syarat yaitu pertama T U plus V sama dengan T U plus T V. Jadi bisa kita pecah ya. Jadi T U plus T V. Yang kedua T K U sama dengan K kali T U dengan K suatu sekalar. Nah itu ya sekali lagi diperhatikan. transformasi linier itu membawa dari suatu ruang vektor ke ruang vektor yang lainnya. Ada syaratnya yaitu T U plus V sama dengan T U plus T V dan T K U sama dengan K T U. Oke kita ke contoh supaya kalian lebih paham. Oke ini contoh. Diketahui T itu membawa dari ruang vektor R2 ke R3 dengan rumus T X Y sama dengan X min Y, X lalu Y. Jadi ini kita membawa, artinya kita membawa ini dari R2 ya. Ini kita R2. Nah ini karena elemennya 2 kan, dari R2 ke R3. Ini elemennya 3. Lanjut. Apakah T merupakan transformasi linier? Oke akan kita hasil dikit. Nah kalau membuktikan transformasi linier berarti harus memenuhi 2 buah syarat ya. Oke coba kita jabarkan syarat yang pertama. Tadi harus memenuhi T U plus V. Nah tapi sebelumnya harus kita ambil dulu U dan V-nya ya. Oke saya tulis dulu di sini. Ambil sembarang. U dan V. Dalam hal ini U dan V-nya itu vektor ya. Elemen dari R2. Kalau elemen dari R2 berarti U itu sama dengan apa? Ya kita misalkan saja U1, U2 gitu ya. Lalu ini V ya. V-nya apa? V-nya misalkan V1 dan V2. Oke jadi pertama kita ambil dulu 2 buah vektor yang ada di R2. Karena domainnya R2. Oke. Nah maka ini akan sama dengan, ini akan sama dengan transformasi dari U plus V. Biasa ya ini ruang vektor di R2. Maka ini jadi U1 plus V1. Nah ini jadi U2 plus V2. Oke. Nah sekarang hasilnya apa? Hasilnya itu X main Y. Atau yang pertama dikurangi yang kedua gitu kan. Maka kita ikuti saja. Berarti yang apa? U1 plus V1. Oke ini kita kurung. Dikurangi dengan U2 V2. U2 plus V2. Oke. Begitu. Lalu yang kedua X Y atau tetap. Berarti ini tetap jadi U1 plus V1. Ini jadi U2 plus V2. Oke ini berarti sama dengan. Nah ini kan bisa kita pecah ya. Ini tuh bisa kita pecah jadi. U1 minus U2. Ya kan U1 minus U2. Terus ini ditambah dengan V1 minus V2. Oke bisa ya dipecah ya. Ini kan sama aja U1 minus U2, V1 minus V2. Sama aja. Terus yang bawah bisa dipecah jadi U1 plus V1. Nah ini kita pecah. Ini U2, V2. Oke. Nah ini definisi dari TU kan ya. U1 minus U2. U1, U2. Ini kan definisi dari TU ya. Ditambah. Ini kan definisi dari TV ya. T ini V. Oke. Berarti terbukti ya. Bahwa TU plus V bisa kita pecah jadi TU plus TV. Oke. Bisa berarti yang pertama terpenuhi. Sekarang yang kedua. Oke kita ambil dulu K elemen real ya. Kita ambil K elemen real. Sekarang kita bentuk T dari KU. KU berarti sama aja Pak. Berarti ini sama aja transformasi dari KU1 ya. KU1 dan KU2. Oke. Kalau berdasarkan definisi apa? Berdasarkan definisi untuk X min Y. Berarti yang pertama KU1 min KU2. Yang kedua pertama dan kedua. Berarti KU1 ya. Ini KU2. Kan gitu ya. Jadi kita ngikutin aja. Yang pertama X min Y. Pertama kurangi kedua. Berarti KU1 kurangi KU2. Ya kan. Lalu XY. Berarti ini KU1, KU2. Oke. Ini kan K nya bisa kita keluarkan ya. Jadi K kali. Oke. Ini U1 min U2. Ini U1. Ini U2. Oke. Berarti sama aja K kali. Ini definisi dari apa? Ini definisi dari transformasi untuk U. Oke. Terbukti ya. TKU sama dengan K kali TU. Terbukti maka T merupakan. Jadi T adalah transformasi linier. Oke. Terbukti. Jadi harus menunjukkan dua syaratnya. Oke. Itu contoh pertama. Jadi harus kalian tunjukkan dulu ya. T U plus V sama dengan T U plus T V dan T K U sama dengan K kali T U. Oke. Kita lanjut. Contoh selanjutnya. Nah sekarang ini. Diketahui T ini membawa dari R3 ke R2. Nah sebaliknya ya. Kalau tadi R2 ke R3 sekarang jadi R3 ke R2. Rumusnya T X, Z sama dengan X, X plus Y plus Z. Apakah ini merupakan transformasi linier. Oke. Pertama kita ambil sembarang dulu ya. Ambil sembarang. Berarti ini ngambilnya di R3 gitu ya. U dan V elemen R3. Kalau R3 berarti U nya apa? Ya misalkan U1, U2, dan U3. Oke. Terus V nya apa? V nya ya misalkan V1, V2, dan V3. Ini untuk U dan V nya. Terus sekalian ya kita ambil juga K elemen real. Nah sekarang kita cari satu persatu. Yang pertama kita tunjukkan K U plus V ya. Oke berarti ini akan sama saja. ya K dari, eh sorry, K sih T ya harusnya. Ini T. T U plus V ya. Maka ini sama saja. T kali gitu ya. U plus V. Nah U plus V berarti apa? Karena R3 ya. U1 plus V1, U2 plus V2, yang ketiga, U3 plus V3. Oke. Ikuti definisi saja. Definisi siapa? X berarti suku yang pertama ya kan? Berarti ini sama saja U1 plus V1. Gitu ya. X aja gak diapakan. Nah yang kedua ditambah. X tambah Y tambah Z. Berarti ini kita tambah semua ya. U1 plus V1 ditambah U2 plus V2 ditambah U3 plus V3. Kan gitu. Oke. Maka ini bisa dipecah gitu ya. Ini jadi U1. Terus ini ditambah nanti dengan V1. Lalu yang ini depan bisa kita pecah juga ya. Jadi U1 plus U2 plus U3. Karena ini semua bilangan real saja gitu kan. Maka ini V1, V2, V3. Oke. Maka ini sama saja. Ini definisi dari apa? T U kan? Nah ini T U ya plus. Ini definisi dari T T V. Oke. Terbukti ya. T U plus V sama dengan T U plus T V. Oke. Kita lanjutkan untuk yang nomor dua. Syarat yang kedua ya. Itu apa? T ya. K kali U. Berarti sama saja. T kali. Ini T kali. K U ya. K U berarti apa? Ya K U1 ya. K U2. K U3. Ya ini. Seperti itu. Nah lanjut. Kita gunakan rumus transformasi kita. Jadi apa? X. Nah berarti dalam ini K U1. Lalu suku yang kedua ditambah semua X, Y, Z. Berarti K U1 ditambah K U2 ya. Ditambah K U3. Nah ini K nya bisa dikeluarkan ya. Bisa. K kali U1. Ini jadi U1 plus U2 plus U3. Maka sama saja K kali ya. K kali. Nah ini definisi apa? Definisi dari T U ya kan? Oke. Terbukti ya. Pertama terpenuhi. Yang kedua juga terpenuhi. Maka kita simpulkan. Jadi T merupakan transformasi linear. Oke. Bisa ya? Itu contoh yang kedua. Ini ternyata dia merupakan transformasi linear juga. Nah sekarang. Ini R2 ke R2 ya. Apakah T merupakan transformasi linear? Jadi X nya jadi X kuadrat. Y nya tetap jadi Y ya. Oke. Kita jabarkan. Kita ambil sembarang dulu. Ambil sembarang. Nah sekarang ambilnya sembarang di R2 ya. U dan V elemen R R2. Maka U itu sama saja. U1 V. U1 U2 ya. Kalau V nya. Itu V1 V2. Terus nanti ambil juga ke elemen real sekalian. Oke. Kita buktikan yang pertama. Yang pertama itu akan kita tunjukkan ya. K. Eko K. T ya. T dari U plus V. T dari U plus V sama dengan apa? Sama saja T dari. T dari U1 plus V1 ya. Ini U2 plus V2. Sama dengan. Oke bisa ya. Oke. Kita gunakan rumusnya gitu ya. Kita gunakan rumusnya. Berarti ini sama saja. Apa? V1 plus U1 plus V1 ya. Dikwadratkan. Nah suku pertamanya dikwadratkan. Yang kedua tetap ini V1. Eh sorry. Sementara ini U1 plus V1. Oke. Yang kedua Y nya ya. Y nya berarti U2 plus V2. Oke. Nah kalau ini kita jabarin apa? U1 kuadrat ya kan. Ditambah 2 kali U1 kali V1 ya kan. Ditambah. Ini jadi U. V ya. V1 kuadrat. Gitu kan kalau dikwadratkan. U1 kuadrat ditambah 2. U1 V1 ditambah V1 kuadrat. Yang kedua tetap ini. U2 plus V2. Oke. Nah padahal kalau mau dipecah ya. Kalau mau dipecah itu kan bentuknya harusnya seperti ini ya. Kalau mau dipecah bentuknya itu harus U1 kuadrat ya kan. Terus ini U1. Terus ditambah. Ini. Oh sorry. Ini U2 maaf. U2. Ini harusnya jadi V1 kuadrat gitu ya. Terus ini V2. Kan harusnya bentuknya seperti ini ya. Ini nanti kalau dia jadi Tu plus T, T, V. Kan bentuknya harusnya seperti ini ya. Apakah bisa kita ubah ke bentuk seperti ini? Nah tentu T. Tidak. Tidak bisa ya kan. Harusnya ini karena apa? Karena masih ada muncul ini. Masih ada muncul 2U1 V1. Maka ini pasti tidak bisa kita ubah ke bentuk Tu plus T, V yaitu U1 kuadrat U2 V1 kuadrat V2. Tidak bisa. Maka syarat pertama tidak terpenuh ya. Ya udah. Berarti ini sudah gagal menjadi suatu transformasi linier. Sebenarnya kalau sudah seperti itu, tidak perlu dibuktikan yang kedua ya. Tapi karena ini untuk contoh, akan saya buktikan juga untuk yang nomor 2. Nomor 2 itu tadi T dari K kali U ya. Nah ini sama jajah T dari ku1 dan ku2. Gitu. Nah selanjutnya ini jadi apa? Nah yang mengikuti definisi itu ya. Definisi itu berarti ku1 yang dikuadratkan. Yang kedua tetap ya. Yang kedua tetap berarti ku2 ya. Nah seperti ini. Atau kalau kita kuadratkan jadi apa? K kuadrat gitu ya. K kuadrat dikali U1 kuadrat. Ini jadi ku2. Apakah ini nanti bisa kita ubah jadi gini? Kalau jadi K kali TU kan harusnya jadi gini ya. K kali ya. U1 kuadrat. Nah terus ini U2 kan. Nah ini kan sama aja K kali TU ya. Apakah ini itu sama? Tidak bisa. Karena ini K kuadrat ya. Maka masih sisa K1. Nah maka ini tidak sama. Oke gitu ya. Kalau kita jabarkan harusnya KTU itu K kali U1 kuadrat U2. Padahal kita dapatnya K kuadrat ya. U1 kuadrat. Ini enggak bisa. Nah maka tidaklah sama. Oke maka yang kedua juga tidak terpenuh ya ternyata. Maka kita simpulkan T. Bukan suatu transformasi linear. Itu yang nomor tiga. Kita sudah menunjukkan ya tadi satu dua tadi contoh transformasi linear. Yang ketiga ini contoh yang bukan. Oke kita masih ada contoh satu lagi. Misalkan V adalah ruang hasil kali dalam. Dan misalkan W adalah subruang dari V berdimensi berhingga yang mempunyai basis ortonormal. Di mana S itu sama dengan W1, W2 sampai WN. Jadi ini S itu basisnya ortonormal. W1 sampai WN. Diketahui T itu memetakan dari V ke W. Dengan fungsi yang memetakan vektor V di V. Kedalam proyeksi ortonormal yang terletak pada W. Yaitu. Nah ini jadi menarik. Kita membawa dari V ke W. Di mana transformasinya tadi itu merupakan proyeksi ortogonal. Kemarin kita sudah belajar proyeksi ortogonal ya. Yaitu T V sama dengan V kali W1. Hasil kali dalam dikali dengan W1. Ditambah hasil kali dalam V dengan W2. Dikali dengan W2. Ditambah dan seterusnya. Hasil kali dalam V dengan WN. Dikali dengan WN. Pemetaan T disebut proyeksi ortogonal V pada W. Ini ya kemarin sudah kita bahas tentang proyeksi ortogonal dari V pada W. Apakah T itu merupakan pemetaan linear? Pertanyaannya seperti itu. Ini kita sudah belajar kemarin proyeksi ortogonal dari V ke W. Apakah ini suatu transformasi linear? Coba akan kita selidiki. Oke, pertama kita ambil sembarang dulu elemen dari V ya. Oke, ambil sembarang. O dan V itu elemen dari V ya. V besar. Lalu setelah itu ambil K ya. K elemen real. Oke. Nah sekarang kita tunjukkan yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kita mau menunjukkan bahwa T ya ini U plus V ya. Eh sorry. T U plus V. Nah ini. Apakah nanti jadi T U plus T V ya. Oke. Berarti pertama kita gunakan definisi ini aja gitu ya. Gak usah susah-susah. Kita gunakan definisi itu aja. Berarti ini sama aja hasil kali dalam. Nah kalau V ini jadi V, V, V semua ya. Berarti ini jadi U plus V semua ya. Oke, ini jadi U plus V ya. Koma V satu ya. Koma V satu. Ya ini V, V satu. Ditambah V. V-nya berarti U plus V ya. U plus V koma V dua. Dikali dengan V dua. Ditambah dan seterusnya. Dan seterusnya. Lalu yang terakhir itu hasil kali dalam U plus V ya. Koma ya. WN. WN. Ini terus dikali sama WN. Oke. Seperti itu. Oke. Maka ini sama dengan. Nah ini kalian masih ingat sifat atau aksioma yang kedua hasil kali dalam ya. Ini kita gunakan aksioma kedua hasil kali dalam. Bahwa kalau ada U plus V koma V. Nah ini itu bisa kita pecah ya. Bisa kita pecah jadi U V satu ditambah V V satu. Itu dasarnya ya. Dasarnya dari aksioma. Aksioma kedua ya. Aksioma kedua hasil kali dalam. Pakai aksioma yang kedua. Maka ini bisa kita pecah ya. Bisa kita pecah jadi U. U dengan V satu. Oke. Ini V satu. Ya. Terus sekarang yang V nya ya. V koma V satu. V satu. Oke. Jadi ini kita pecah. Itu. Terus ini ditambah. Sekarang yang kedua berarti ini sama aja. U ya. Koma V dua. Dan V dua. Oke. Terus kita pecah. Tadi. U dan V ya. Berarti ini V. V dua. Ini V dua. Oke. Ditambah. Dan seterusnya. Sampai nanti yang ke N. Itu berarti sama saja. U. Ya. Dengan V N. Dihasilkan dalam. Dikalikan dengan V N. Oke. Ini juga yang V nya. Dikumpulkan jadi satu. Maka ini jadi V. Ya. Koma V. V N. Oke. Hasil kali dalam dengan V N. Oke. Itu ya. Ya udah. Yang ini kan berarti definisi dari T V ya kan. Coba yang atas ini. Yang atas ini kan sama saja definisi dari T U ya kan. Kalau T U kan berarti ini tinggal tinggal T U U U semua kan. Yang bawah berarti definisi dari T V. Ya kan sama persis sama ini. Maka ini bisa kita tentuk. Ini sama saja T. Ya. T dari U. Ditambah T dari V. Oke. Terbukti ya. Terbukti yang pertama. Bahwa T U plus V sama dengan T U plus T V. Sekarang mau kita tunjukkan untuk yang kedua ya. Eh yang kedua benar ini yang pertama. Yang kedua itu T dari K U ya. T dari K U. Berarti setiap U nya kita kalikan yang V ini. V kita ganti dengan K U ya. Maka ini hasil kali dalam dari K U ya. Jadi hasil kalikan dalam dengan V1. Oke. Dengan V1 ditambah. Ini hasil kali dalam K dengan U. Dihasil kalikan dalam dengan V2. Ini V2 ditambah dan seterusnya. Oke. Ini jadi hasil kali dalam K U dengan WN ya. Ini dengan WN juga. Oke. Nah ini kita gunakan aksioma ketiga. Nah ini nanti menggunakan aksioma yang ketiga. Tentang hasil kali dalam bahwa K itu bisa dikeluarkan ya. Maka ini sama aja K kali ya. Hasil kali dalam dari. Jadi ini sebenarnya awalnya K itu keluar ya. Dari hasil kali dalam ini dulu. Baru nanti keluar di keseluruhannya. Karena yang menghemat tempat. Ini langsung aja K nya kita keluarkan dulu ya. Langsung aja keluar jadi satu. Maka ini jadi hasil kali dalam U dengan W1 ya. Ini W1. Terus ditambah dengan. Ini jadi K nya sudah keluar di luar ini ya. Maka ini jadi U. W2. Ini W2. Ditambah dan seterusnya sampai. Yang terakhir. K nya sudah keluar. Tinggal U1, W. Sorry, U1. U saja ya. Ini U saja ya. Ini enggak ada U1, U2 sampai N. Ini cuma U1. U saja U, W, WN ya. Ini WN. Oke. Udah. K nya sudah keluar dari sini. Ini kan definisi dari apa? Definisi dari K. KU. Sorry, T U ya kan transformasi U. Maka ini jadi K kali T transformasi dari U. Oke. Terbukti juga. Oke. K ini merupakan hasil kali dalam terbukti. Ini merupakan. Apa tadi? Proyeksi ortogonal itu merupakan transformasi linier. Oke. Itu contohnya. Kita sudah melihat beberapa contoh. Tadi ada satu yang bukan transformasi linier ya. Contoh yang lainnya transformasi linier. Oke. Kita lanjutkan. Beberapa istilah dalam transformasi linier. Yaitu ada transformasi linier yang bekerja pada ruang vektor yang sama dari V ke V disebut operator linier. Jadi contohnya ini saja. Misalkan kita dia membawa dari transformasi ya. Dia membawa dari R2 ke R2. Ya ini disebut operator linier. Misalkan kita punya transformasi ya. Yang tadi misalkan XY ya. Terus ini itu ditransformasikan menjadi X plus Y dan ini Y. Nah ini contoh dia membawa dari R2 ke R2 ya kan. Ini disebut operator linier ya. Lalu setelah itu transformasi linier ya. Dari T ke V sedemikian sehingga TU sama dengan 0 disebut transformasi 0. Jadi semua yang dibawa itu hasilnya 0 ya. Semua yang dibawa hasilnya 0 itu kita sebut sebagai transformasi 0. Lalu transformasi linier dari T ke V sedemikian sehingga TU sama dengan A kali U. Jadi matrik A dikali U disebut transformasi matrik. Sedangkan A disebut matrik transformasi. Nah ini yang kalian kenal dulu di SMA ya. Ada transformasi linier. Transformasi linier yang kalian kenal di SMA kan ada translasi ya. Terus ada refleksi atau pencerminan ya kan. Ada rotasi gitu ya. Ada rotasi. Lalu ada juga dilatasi gitu kan. Itu yang dulu kalian kenal di SMA gitu ya. Yang kalian bahas itu di R2. Karena yang ditransformasikan titik maupun garis ya kan. Nah sekarang di jeneralkan di perpulihan ini bahwa yang ditransformasikan itu tidak hanya R2, tidak hanya titik, tidak hanya garis gitu ya. Tetapi bisa berupa matrik atau merupakan R2, R3, R4 gitu ya. Atau polinomial itu bisa kita transformasikan. Nah untuk setiap transformasi yang bisa kita nyatakan A kali U ini disebut transformasi matrik. Contohnya saja kalian dulu kemarin tahu ya kalau transformasi atau rotasi ya. Rotasi 90 derajat dengan pusatnya di 0,0 itu kan bisa kalian nyatakan sebagai suatu matrik ya. Matriknya itu 0,1 dan min 1,0 kan. Nah itu jadi ini disebut matrik transformasi. transformasi matrik ya. Karena misalkan nanti kita mau mencari bayangan ya. Misalkan kita mau mencari bayangan 2,3 ya. Dirotasikan 90 derajat. Nah itu bisa kita cari tinggal 0,1, min 1,0. Ini kita kalikan dengan 2 dan 3. Oke maka misalkan hasilnya sama dengan berapa? 0, min 3, lalu 2, 0. Oke maka inilah bayangannya. Nah transformasi seperti ini disebut transformasi matriks gitu ya. Oke pertanyaan yang menarik. Apakah semua transformasi yang kita definisikan tadi, kita sudah mencontoh 4 ya, 1 bukan tadi. Apakah bisa kita pertentukan matrik transformasinya? Nah itu pertanyaan menarik ya. Kalau kemarin 0, min 1, 1, 0 kan. Di SMA kalian sudah diberikan matrik transformasi 90 derajat ini. Nah sekarang kita mau mendefinisikan nanti bagaimana kalau transformasi-transformasi yang kita definisikan di awal tadi. Ada tiga contoh tadi. Itu bentuk matrik transformasinya seperti apa? Nah materi itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya yaitu tentang matrik transformasi. Demikian dulu pembahasan kita tentang definisi transformasi linier. Dia harus memenuhi dua kriteria tadi ya. T U plus V sama dengan T U plus T V dan T K U sama dengan K kali T T U. Kita sudah memberikan beberapa contoh juga. Demikian pembahasan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan ke matrik transformasi. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.